Oke, Assalamualaikum Wr Wb Kali ini saya akan coba memberitahu tutorial Cara mengaktifkan atau menonaktifkan komentar pada konten Youtube ya Ini saya sudah buka Youtube saya Kita beralih ke Youtube Studio Ini di klik aja di bagian atas ini akunnya Kalau sudah login ya Akunnya klik di bagian atas Kemudian ada pilihan Youtube Studio Diklik Nanti kita akan masuk ke tampilan Youtube Studio Atau tampilan Youtube kita Kemudian kita pilih konten Nanti setelah kita pilih konten Akan muncul video-video Youtube yang sudah kita upload ya Baik yang semuanya gitu Mau yang sifatnya tidak publik seperti ini Ini kumpulan video-video bimbingan jurnal Jadi saya set tidak publik ya Kemudian ini yang publik misalkan Caranya Disini ada tanda pensil ya Kamu atau tulisannya detail Kamu atau kita klik saja Oke setelah itu di bagian bawah Scroll ke bawah terus Dan ada pilihan tampilkan lebih banyak Diklik Oke Kemudian Beralih ke bagian komentar Ini ada komentar dan rating ya Ini saya Kamu klik aja atau kita klik Nah sini ada non aktifkan komentar Ada izinkan semua komentar Kalau saya tahan komentarnya berkomentasi akar yang tidak sopan Jadi kalau ada yang komen Akan dicek oleh AI-nya Youtube gitu ya Tapi ini tidak 100% akurat Bakal baik filternya Jadi tetap kita harus pantau sendiri Kalau mau izinkan semua Ini ada izinkan semua Atau kita mau yang Atau sebagai polisi komentarnya Bisa kita jadi tahan semua komentar untuk ditinjau Jadi misalkan Khawatir ada komentar-komentar yang tidak baik Bisa pilih yang ini Tahan semua komentar untuk ditinjau Tapi dampaknya Kita harus sering-sering Lihat Atau meninjau komentar Semua komentarnya yang masuk Seperti itu Kalau saya pilih yang ini Jadi secara otomatis ditinjau oleh Youtube Oke Dari situ aja untuk Cara merubahnya Misalkan saya pilih izinkan semua komentar Nah nanti tinggal klik simpan Di sini Oke Setelah itu perubahan disimpan Dan komentarnya akan tampil kembali Bagaimana cara merubah settingan di handphone Atau di smartphone Mari kita lihat videonya Oke Yang ini Cara menggunakan aplikasi Ini di sini Kebetulan sudah install aplikasi Youtube Studio Youtube Studio Yang Nenek ada Sudah di install Jadi mas tinggal buka aja Ke akun Youtube Studio nya Nanti kita pilih di sini Ada video Kemudian Misalkan Video yang ini deh Yang ini Nah oke Kemudian ada yang Di atas ini Di bagian atas Ada tanda pensil Kita klik Nah itu Di bawah Di sebelah kanan ini Ada setelan lanjutan Di subbing info dasar Diklik Kemudian Ini yang komentar Izinkan komentarnya Tadinya kan hilang kayak gini Terus Dinyalain Tinggal dinyalakan aja Kemudian di atas ada simpan Oke Terima kasih telah menonton